Perhatikan ini, dan sementara aku menuju ke kolam, orang lain sudah turun mendahului aku. Bukankah itu menjadi komplain atas kehidupan kita? Tuhan, dia udah dapet kerjaannya lebih dulu dari saya. Proyeknya dia dulu yang dapet Tuhan. Kenapa saya gak dapet Tuhan ya? Selalu kalau sudah genap waktunya, perkara besar Tuhan udah siapkan yang terbaik. Jadi, di dalam apapun perjalanan hidup, tenang aja kalau udah ada perkenanan Tuhan, Tuhan bisa membukain pintu yang tadinya gak kebuka. Sekarang gini loh, kalau pintu-pintu ketutup ya, perhatikan bahwa saya harus belajar nih Tuhan. Pintu ini ketutup, berarti saya harus menangani kekecewaan saya. Pintu ini ketutup lagi, berarti saya harus menangani Tuhan yang namanya sabar gitu. Dan saya belajar lagi, belajar lagi, nanti butuh satu pintu dibuka kan beres semuanya. Yang namanya percepatan dan waktunya Tuhan itu selalu indah. Makanya, sekali lagi, mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah mendahului kita. Jadi kalau keadaan-keadaan gak enak terjadi, ada delay-delay dalam hidup ini, tenang aja. Semuanya pasti akhirnya kita bisa deklarasi. Aku tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Datangin kebaikan bagi kita. Amen. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.